Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar kita bisa menyediakan video-video dan review untuk kedepannya dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuken di RRC nah bertemu lagi disini kita menyaksikan di depan ada Rubincon yaitu basis dari MN86KS ini teman-teman nah jadi ini pemiliknya ada disini kebetulan pas mabar dan dia ini baru siap jadi kemarin ya teman-teman ya nah gak perlu lama kita tanya aja gimana cara pemasangannya dan basisnya dari Rubincon ini apa nah jadi kita lanjut ketanya orang-orangnya dan di belakang itu ada MN86KS yang panjang ya teman-teman ya seperti saya teman-teman nah disini juga yang buatnya satu produk yaitu orangnya tetap sama yaitu Jimmy Pratama nah baginda hobi ya teman-teman ya nah jadi baginda hobi channelnya dia juga punya nanti akan direviewnya juga di tempat channelnya dan ditunjukkan dengan tepat dan bener dengan pemasangannya teman-teman nah jangan lupa support channelnya juga baginda hobi dan kirim uang kepada dia agar bisa lebih untuk upgrade nah itu ya teman-teman ya nah jadi ini baginda hobi ya teman-teman assalamualaikum assalamualaikum halo selamat sindiar airsy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan disitu ada bangbob bangbobi pemilik MN86KS yang hijau ya teman-teman ya nah jadi ini basisnya seperti apa ini om basisnya ini basic MN86KS om MN86KS bodinya dijual untuk beli bodi ini wah gitu ya om ya MN86KS nya dijual untuk beli bodi ini terus untuk ban ini ban lebar 96 ya 96 ya ob ya jadi ban 6 ban ini lebar 96 ya ob ya 3,5 cm lah berapa om? lebar 3,5 cm untuk diameter keseluruhan ini 9,6 cm ini ban bawaan dari RC kuangbo ya apa om ya SGP ya kuangbo entah apa saya kurang paham juga nah ya oke teman disitu lah ini ban nya lumayan agak keras itu langsung tapi lumayan lah nah jadi kalau teman-teman ada pilihan ban lain sih gak masalah juga teman-teman ya tetapi jenisnya seperti inilah teman-teman ban nya cuman yang jadi itu jadi pertanyaan kemarin apakah kalau dipasang basic MN86KS di bodi 1x10 ini kita takutnya ban nya itu lebarnya itu kurang tapi ternyata ya beginilah hasilnya tanpa pakai hack tanpa pakai hack adapter yang panjang ya pas-pas-pas fender dia malahan ada keluar sekitar 3 atau 2-3 mili lah nah gitu teman-teman ya ternyata bodinya ini pas dengan fender nya teman-teman nah ini bisa referensi nih buat teman-teman yang lain nah jadi ini bisa referensi buat teman-teman yang kita yang sama-sama pemilik MN86KS ini bisa digunakan bodi 1x10 ya teman-teman ya dengan budget murah ya teman-teman seperti ini nah tinggi WB agak sedikit dipanjangkan ya Om ya ini WB 27 cm atau 270 mm Om oh gitu Om ya nah disini saya memasang memanjangkan bodi dengan cara memanjangkan di bagian belakang oh boleh kita lihat Om ah begini Om kalau yang di depan disini standar yang belakang dipanjangkan sama kopel juga dipanjangkan sama ini ada yang dirubah-rubah lah di belah bawah sini cuman dirubahnya itu dalam artian tidak menambah atau mengganti cuman merombak yang ada aja oh gitu ya Oga iya nanti insya Allah kalau ada waktu ada kesempatan direview nah nanti teman-teman pergi aja ke channel Baginda Hobi nanti dia akan buka semuanya dan akan lihat dari yang mana yang akan dicuak karena disini hanya sebagai pandangan aja ya teman-teman ya nah lebih lengkapnya di channel Baginda Hobi teman-teman tambahan dikit ini apa budget dikit selera orang kaya oh mantap Om nah itu dia dapat selera 1x10 oh jadi bener teman-teman ini budget murah tapi kita memiliki 1x10 ya Om ya ini harganya tidak sampai Rp500.000 oh nggak sampai Rp500.000 ya itu hard body lengkap tidak sampai Rp500.000 cuman kirimnya dari luar negeri kita harus tanggung ke Siko kalau seandainya pecah ya wakil lah pengiriman oh iya iya jadi pengirimannya nggak pakai box Om nggak pakai Om cuma pakai barbel gitu barbel atau barbel namanya barbel oh pakai barbel aja teman-teman jadi nasi-nasipan ya teman-teman ya sama kayak beli lonceng sayur kalau dapat plastik oke alhamdulillah ini seperti Rubicon standar ya Om pergi ke mall-mall nanti nampak Rubicon nah gitu dulu teman-teman sedikit reviewnya dari Om Baginda nah jadi jangan lupa nanti pergi ke channelnya dia agar lebih jelasnya dengan penjelasan untuk pemasangan Rubicon ya teman-teman ya oke diapapun insyaallah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Bob terima kasih juga salam salam sampai jumpa di channel berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati